Lagi-lagi media Vietnam ragukan kualitas timnas Indonesia. Kali ini media SohaVN, memprediksi tim asuhan Sinta Eyong akan kalah telak di semifinal piala Asia U23. Pasalnya, striker squad Garuda Muda, Rafael Struik dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. SohaVN menulis dalam artikelnya, setelah berhasil menorehkan prestasi bersejarah, timnas U23 Indonesia akan mengalami kekalahan telak di babak semifinal nanti. Dikarenakan, Indonesia kehilangan superstar mereka yang sangat penting di laga semifinal. Terang media Negeri Nguyen itu dalam artikelnya. Diketahui, Unggawa Garuda Muda akan berlaga di semifinal piala Asia U23 melawan salah satu tim unggulan yaitu, Uzbekistan. Dengan absennya Rafael Struik pada laga tersebut, apakah akan berdampak besar pada lini serang timnas Indonesia? Kita lihat saja hasilnya pada pertandingan nanti. Terima kasih telah menonton!